Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konnichiwa Selamat siang Kali ini saya akan membahas Nihongjing no Oton atau Mangga, materi minggu lalu Sebelum membaca-bacaan, seperti biasa ada kegiatan awal, pramembaca Disini ada Hombong o Yomumayeni Nah pada bagian Hombong o Yomumayeni kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita baca Tetapi bukan yang berkaitan dengan bacaan Disini disajikan dalam bentuk pertanyaan Mari kita jawab pertanyaan berikut ini Yang pertama Apakah Anda mengetahui komik Jepang? Apa yang Anda tahu tentang komik Jepang? Atau komik apa yang Anda tahu? Kalau misalkan saya tidak suka baca komik sih Tapi pernah baca beberapa Mungkin yang banyak dibaca oleh orang Indonesia apa ya? Ada apa? Pasti lebih banyak yang taunya Dona Mangga Deskana ini Apa yang pernah dibaca? Apa yang Anda tahu? Komik apa yang Anda tahu? Silahkan sebutkan Kemudian yang kedua Anatawa Mangga Nitaiste Dona Imeji Omo Te Imaska Bagaimana image Anda terhadap komik? Kalau saya sendiri terus terang sebelum Menginjakan kaki di Jepang Image saya tentang komik itu adalah bacaan anak-anak Meskipun zaman waktu saya kecil itu di koran ada Komik di koran Jakarta kalau tidak salah Itu bacaan untuk dewasa Maksudnya bukan dewasa dalam tanda petik Tapi bacaan yang berbau-bau sosial Politik dan sebagainya seperti itu Tetapi dalam benak saya Yang namanya komik itu adalah bacaan anak-anak Kemudian saya Alhamdulillah mendapat kesempatan ke Jepang Di sana saya punya host family Kemudian sama ibu host family itu Saya diajak ke apartemen anaknya Yang kebetulan kuliahnya seuniversitas dengan saya Di Hiroshima Daigaku Ketika saya masuk ke apartemen anaknya itu Kamarnya itu penuh dengan komik Di lemari, di meja, di semua Komik semua ya di dalam satu kamar itu Seperti itu saya dari situ Semacam mendapatkan culture shock Orang Jepang segininya membaca komik Kemudian Ketika saya Ada waktu jalan-jalan ke mall Misalkan ke toko buku dan sebagainya Atau di kombini ya Semacam Alfamart Indomart seperti itu Di sana juga banyak menjual komik, majalah dan sebagainya Saya melihat kok banyak sekali komik yang dijual Dan ternyata Komik itu tidak hanya Berisikan bacaan anak-anak Bacaan dewasa juga banyak Bahkan bacaan yang dewasa tanda kutip juga sangat banyak Seperti itu Dari situ saya Baru berubah image Oh ternyata komik itu Bukan Buku bergambar Atau bacaan bergambar Yang menyajikan Cerita-cerita anak kecil Seperti itu Ya Kalau image anda sendiri seperti apa Kemudian Ini ada hombung Atau ada bacaannya Kalau saya Ketika Mengerjakan Soal bacaan Dalam Mengerjakan Noriko Shikeng Biasanya saya baca dulu Pertanyaannya Supaya nanti ketika membaca Saya punya sesuatu yang Saya bawa di dalam otak saya Yaitu mencari informasi Tentang Yang ditanyakan Di soal Seperti itu Ya Misalnya disini Informasi yang harus-harus anda cari Yaitu Yang pertama Manggano Bendrina Tengwa Dona Tokorodeska Ini apa Kepraktisan dari Komik itu apa Yang kedua Mangga wa Jidake no hong Nikura bete Dona Ritengga Rimasuka Komik jika dibandingkan dengan Buku yang hanya Berupa tulisan Itu Keunggulannya apa Kelebihannya apa Yang ketiga Dona Mangga Sakuhini Rokushawa Kandostari Kyokang Sitarishimasuka Pada Komik yang seperti apa Pembaca bisa Merasa Ter Kandoshimas itu Terharu Atau Merasakan Hal yang Dia baca Jadi ikut merasakan Apa yang dia baca Kemudian Yang keempat Mangga no tokuchou Mitsukai te budasai Silahkan tulis Keistimewaan dari Komik Sebanyak 3 Seperti itu Jadi Kalau saya Kalau semuanya Seperti ini Mungkin Anda tidak akan Ingat Saya juga tidak akan Ingat Biasanya saya Satu persatu Pertanyaan pertama Apa Nanti cari disini Informasinya Kita coba Dengan cara Seperti itu Yang pertama Mangga no bentrina tengwa Dona tokoro desuka Mari kita cari disini Kita lihat Doste nihong dewa Kodomo dake denaku Otanatachi mo Mangga o yonde yu no ka Toyu gaiko kuji no koe o Mimini suru koto ga yokuaru Ini kata penulis Sering Ditanya oleh orang asing Atau sering mendengar orang asing bertanya Kenapa sih di Jepang itu Ternyata yang membaca komik Bukan hanya Anak kecil saja Tetapi orang dewasa juga Baca komik Nah dari sini Belum ketemu jawabannya Tashkani densha no nakade Mangga zashi Ni mochunina teiro to nao Mirunowa Mezurashi koto dewanai Memang Bukan Suatu hal yang Aneh lagi Kalau kita melihat Orang dewasa yang Menikmati Membaca komik Yang mochun Itu fokus Ter Apa nya Sampai tidak Ingat Kanan kirinya Fokus Membaca Komik Di dalam Kereta Tokuni Ni jedai San jedai No to natachiga O yoda Dan Terutama Kelihatannya Tidak Diterjemahkan Kelihatannya Juga tidak apa-apa Terutama Orang-orang dewasa Yang berusia 20 atau 30 tahunan Nantoka yoda Ini untuk menyatakan Perkiraan kita Berdasarkan apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Seperti itu Kayaknya Kalau dalam bahasa Indonesia Seperti itu Kemudian Kare wa naze otona ni natemo Mangga o yonde iru no ka Sosite Kare raga yonde iru manga To wa donna mono nano ka Oshiete Ah Kanga ete mitai Mengapa mereka membaca komik Dan Komik apa yang mereka baca Mari kita bikinkan Yang pertama Komik itu Komik itu praktis Karena bisa dibeli di stasiun Dan bisa dibaca di Dalam kereta Sambil Berdiri Jadi kalau anda masuk ke stasiun di Jepang Itu nanti Anda akan menemui banyak kios-kios Koran Mangga Dan sebagainya Bento juga banyak Seperti itu ya Beli sebelum masuk ke kereta Kemudian Dibaca di dalam kereta Karena bisa didapatkan dengan mudah Dan bisa dibaca Dimanapun dengan mudah Bagi orang yang Sehari-harinya sibuk dengan pekerjaan Ini merupakan Sesuatu Cara Relax Yang mudah Cara Apa namanya Merilekskan diri Dengan mudah Apakah sudah ada jawabannya Sampai sini Tadi pertanyaannya adalah Mangga Nobendrina Tengwa Donato Korodeska Saya rasa sudah ada ya Kepraktisan dari manga itu adalah Eki de kate E densha no nakade Tata Mama Yomeru Seperti itu ya Kemudian Paragraf berikutnya Atau pertanyaan yang kedua dulu apa Mangga wa jidake no hong ni kurabete Dona Riten ga arimas ka Apa kelebihan dari komik Dibandingkan dengan buku biasa Mata Mangga wa Ega aruten de Jidake no hong ni kurabete Nayo ga totemowakaryashi Sudah langsung ada jawabannya Kemudian komik itu Karena ada gambarnya Maka Dia lebih mudah difahami Dibandingkan dengan buku yang Hanya memuat huruf saja Jadi jawabannya Jadi jawabannya Ada di kalimat ini Kita lanjut Kotoba dakene yoru hyogen yori mo Ega aru houga Gutaitekina imeji O motu koto ga dekiru no de Doksa ni tote Rikaisi yasuku naru no de aru Karena Ini mudah difahami oleh pembaca Karena memiliki Karena ada gambarnya Jadi Imagenya itu bisa lebih konkret Katanya dibandingkan dengan Sesuatu yang hanya diungkapkan Melalui kata-kata Nah akhir-akhir ini Karena ada Keuntungan seperti ini Atau Keunggulan seperti ini Perusahaan Atau produk-produk Makanan Atau produk-produk Yang bisa dijual Itu Kemudian Dalam online show Semacam manual Buku petunjuk Buku Penjualan Penjelasan Dan lain-lain Itu Sekarang-sekarang ini Akhir-akhir ini Banyak ditulis Dalam bentuk Mangga Soste Doksa O Hikitsukeru Tame Ni Ichibang Taisetsuna Naiyo No Moshiro Satu Yoten Mo Wasureru Koto Wa Dekinai Dengan komik Tadi Diharapkan Atau dengan komik Tadi Tidak akan Mudah dilupakan Karena ada Unsur Menariknya Nayono Moshiro Mosa Seperti itu Jadi bisa menarik Pembaca Menarik Minat Orang untuk Membacanya Dan tidak mudah Dilupakan Mangga Mangga Amari Yomana Hitotachino Nakani Wa Mangga Teizoku Dato Nai Yoga Toboshi Tomoter Tomohiro Jisai Kanarazushimoso Towayenai Bagi orang yang Tidak menyukai Mangga Atau tidak Tidak Suka Baca Mangga Bagi mereka itu Ada anggapan Kalau Mangga itu Atau komik itu Dari segi isinya Toboshi Toboshi itu Miskin Artinya Tidak berbobot Seperti itu Padahal Tidak Tidak demikian juga Hanashi No Nayoni Saksano Shisho Shisho Ga Hanei Shisho 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 Tidak sedikit juga Komik yang Bisa Memuaskan Keinginan Keinginan Tauan dari pembaca Karena Komik itu Itu ditulis Berdasarkan Hasil Setelah Dilakukan Penelitian Atau Tema komiknya Itu yang Yang Benar-benar Menarik Mencerminkan 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 Siapa penulisnya Saksano Shisho Shisho Mangga Yang Mangga Yang Yang Saksano Shisho Han Aishareti Saksano Saksano sa Shisho Shisho Tema Hai Keinginan Saksano Shisho Oh yonde segureta eigaya sosetsu nirata toki tonajioni kandos tari kyoka o oboe tarisoro no yaru Nah ini Para pembaca itu jika membaca komik-komik yang ini ya Komik yang penulisnya itu ya memang hebat Yang dengan membacanya kita bisa memahami perasaan penulisnya Atau pemikiran penulisnya Atau komik-komik yang memang ditulis tidak sembarangan Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam komik-komik seperti itu Nah sono yona itu ya disitu komik yang seperti itu Jika pembaca membaca komik yang seperti itu Dia bisa merasakan hal yang dia bacakan atau merasa terharu Setelah membaca Seolah dia itu Membaca novel atau melihat film Jadi saking bagusnya si penulis Merefleksikan apa yang dia pikirkan Apa yang dia gambarkan dalam gambar dan kata-kata ya Karena komik itu ada gambar dan kata-kata Sehingga si pembaca bisa seolah menonton adegan-adegan di dalam film Seperti itu Sekarang ketika penggemar komik yang dulu anak-anak ini sekarang menjadi dewasa Malah sekarang manga itu mendapat perhatian secara lebih luas Setelah masyarakat Mungkin kedepannya manga akan lebih banyak lagi dibaca oleh orang-orang Seperti itu Jadi ini sudah terjawab Oh iya Misu no toku cho Tadi apa Mudah dibeli dan mudah dibaca Kemudian Mudah dibeli dan mudah dibaca Kemudian apa lagi tadi Oh Karena Ada gambarnya Jadi Wakari Yasui Kemudian dengan gambar itu juga bisa Membuat Kita bisa merasakan Apa yang Ada di dalam tulisan Nah seperti itu ya Jawabannya Ini tadi Manggana toku cho Yang pertama BN3 Karena bisa dibeli di Rasion dan membaca dimanapun Yang kemudian Kedua Wakari Yasui Yang ketiga Omoshiroi Ada Insur Omoshiroi Nah berikutnya Dokai Rensyu Nah tugas Minasang disini adalah Menyusun Kalimat-kalimat ini Menjadi Sebuah paragraf Yang merefleksikan Isi bacaan Yang sudah kita baca tadi Disini sudah ada Bantuan Nomor 1 dan nomor 7 Berarti ini kalimat ini Urutan pertama Dan ini kalimat Urutan terakhir Kita baca dulu Ini kan di paragraf pertama Ada kalimat inti Seperti ini ya Mengapa di Jepang itu Orang dewasa Suka Baca komik Kemudian Yang keduanya Yang mana Kita lihat dari awal katanya Awal kalimat Sorede Nyambung gak Sorede Oleh karena itu Soreniwa Padahal itu Apa namanya Untuk Hal tersebut Sarani ini Kemudian Ya bertingkat Untuk kalimat majemuk Bertingkat Segini Berupa urutan Mazu itu Urutan yang menyatakan Kalau ini adalah Yang pertama Dimana yang cocok Untuk menjadi Lanjutan dari kalimat ini Ya Soreniwa 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 Mengenai alasan disini Soreniwa Segino yonari yurga Haruto omong Jadi ada alasannya Untuk Mengapa orang Jepang Orang dewasa di Jepang Suka Manga Kemudian Kalimat berikutnya Tsugi no yonari yu Biasanya Kalau ada Tsugi no yonari yu Alasan berikut ini Kalau sudah ada Kata seperti itu Kita cari Alasan-alasannya Yang biasanya Dirinci dengan Mazu Sugini Sore kara Atau soreni Atau sarani Seperti itu Itu kata kuncinya Oleh karena itu Setelah ini Kita ke sini Mazu Mangga wa eki de kate Densha no naka de yomeru no de Isogashi hito tachi mo tegaru ni Tanoshimu koto ga dikiru Mazu Kalau sudah mazu Kita cari yang ada kata Tsugi ni Tsugi ni Mangga wa ega aru no de Mazu kashinayu mo wakari yasui Setelah Tsugi ni Biasanya Kalau sore kara Soste Sarani Cari saja yang seperti ini Nah kebetulan disini Sore kara Soste tidak ada Adanya sarani Sarani Mangga no sakling Nanaka ni wa Nayoga totemo Sugurete iru Moat Kemudian Berarti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Mempernangnya Yang satu ya Tinggal ini Sore de Dokshawa Ega ya Sosesuto Najiyoni I Mangga o Yonde Kandosuru Oleh karena itu Para pembaca bisa merasakan Keharuan ketika membaca Komik yang bagus Seolah dia membaca novel Atau melihat Film Seperti itu ya Jadi Mengapa orang Jepang suka Mangga Meskipun sudah dewasa Untuk hal tersebut Ada alasannya Seperti berikut ini Yang pertama Yang kedua Berikutnya Oleh karena itu Seperti ini Lalu kesimpulan penutupnya ya Nomor tujuh yang sudah Diberi bantuan disini Kalimat penutup Isinya sama dengan Paragraf penutup tadi Jadi dengan alasan Berdasarkan hal tersebut Berdasarkan alasan tersebut Di Jepang itu Sekarang pun Orang dewasanya Masih membaca Komik Dan mungkin Kedepannya pun Masih akan Banyak dibaca oleh Orang-orang Kyo no kaisetsu wa Ijo desu Penjelasan mengenai Materi minggu lalu Seperti itu Jika ada yang masih Penasaran Jika ada yang Masih ingin Ditanyakan Misalkan ada yang Belum dipahami Silahkan bisa Menghubungi Saya di grup WA Atau Secara pribadi Kyo no kaisetsu wa Kore de warimasu Mata Tsugi no jokyo de Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton